Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengirim aplikasi menggunakan bluetooth dan juga mengirim saya saya akan memberikan cara bagaimana cara lain bagaimana mengirim aplikasi ya di smartphone lain untuk itu jangan lupa klik subscribe agar channel saya lebih kembang terima kasih nah pertama teman-teman download aplikasi yang bernama HP PK Extractor seperti ini ya download aplikasi yang bernama HP Extractor di Playstore ya Nah kita tengah disini kita tunggu untuk menganalisa aplikasi tersebut nah bekal Extractor ini berfungsi untuk agar aplikasi tersebut bisa tersimpan infal file penyimpanan smartphone-nya nah kita tunggu tak cari aplikasi yang ingin dikirim ya temen-temen cari nah bisa lilih taserang nah kita tekan nah dia telah berubah menjadi aplikasi akan tersimpan di penyimpanan smartphone ya temen-temen kita masuk ke file nah kita cari kita tunggu nah ini dia APK Extractor ya Extractor APK nah disini ada dua WA dan Instagram nah untuk mengirimnya teman-teman teman-teman tinggal tekan berapa detik tinggal temen-teman sangat apa contrek seperti ini lalu tekan berbagi sini nah teman-teman bisa mengirimnya lewat bluetooth seperti ini ya atau jika teman-teman ini mengirim juga lewat lain juga bisa sejenis bluetooth atau pengiriman lain juga bisa teman-teman nah ini juga ada pengiriman lain nah seperti itu ya teman-teman nah dan satu lagi cara lain juga seperti ini ya mengirim file ke smartphone lain nah tapi ini jauh lebih mudah ya teman-teman tidak susah-susah seperti ini harus menyimpan terlebih halubal tersebut yaitu adalah download aplikasi yang bernama share it teman-teman download share it teman-teman bisa downloadnya di playstore ya teman-teman nah setelah itu teman-teman buka kita tunggu share it nya kita lewati lalu teman-teman tekan disini kirim kirim nah teman-teman tekan kirim nah disini akan muncul aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi-aplikasi yang ini dikirim ya Nah gitu nah sedangkan sertif ini tidak menggunakan bluetooth ya teman-teman tetapi menggunakan sinyal wi-fi ya temen-temen wi-fi dan hotspot ya jadi dia tidak menggunakan bluetooth dan dia pengirimannya begitu cepat daripada bluetooth ya Nah semisal kita mengirim permainan permainan seperti ini yang belum penyimpanannya begitu besar yaitu 50 mb nah tekan kita cawang ya lalu kita tekan ini nah seperti itu itu lalu tekan berikutnya nah ini nasi akan muncul smartphone lain yang akan aktif tapi dengan syarat laku tersebut harus juga mendownload share it agar tersebut bisa dikirim jika nanti sudah muncul di sini tinggal teman-teman tekan lalu dia akan tersambung dan akan mengirim file tersebut soal aplikasi tersebut nah seperti itu jadi seperti itu ya teman-teman cara bagaimana mengirim file aplikasi atau aplikasi di smartphone lain nah terima kasih dan menonton channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share share channel saya tersebut selamat menikmati